Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 vs Hong Kong U23 berhasil dimenangkan oleh Timnas Indonesia U23 dengan skor 3-1. Keberhasilan yang diraih oleh Timnas Indonesia U23 tak terlepas dari kekompakan para pemain saat di lapangan, seperti yang dilansir dari bola.com 20 Agustus 2018, berhasil memenangkan pertandingan tak lantas membuat Timnas U23 mengalungi pertandingan dengan mudah. Permainan-permainan kasar tak bisa dihindari di lapangan, bahkan terlalu tingginya tensi pertandingan sempat membuat pemain Hong Kong kehilangan ketenangan usai babak pertama berakhir. Tampak terlihat jelas pemain Hong Kong berkumpul di sisi lapangan dan protes secara langsung kepada wasif. Pemain Hong Kong tampak terlihat tak puas atas apa yang terjadi dan mengenai keputusan wasif di lapangan, kendati hal itu, membuat pelatih Hong Kong dan staff yang lainnya harus menurunkan amarah para pemain, dengan menyuruh mereka keluar lapangan. Tensi dan determinasi tinggi menjadi alasan utama hal itu terjadi, baik pemain Hong Kong maupun Timnas U23 sama-sama menginginkan kemenangan dan merebut tiket 16 besar lebih mudah. Kendati hal itu, walaupun bermain sedikit kasar di bawah tensi tinggi, baik pemain Timnas U23 ataupun pemain Hong Kong mampu mengatasi itu semua. Tak pernah diduga usai pertandingan berakhir, terlihat jelas bahwa pemain Hong Kong menyambangi pemain Timnas U23 dan mengucapkan beberapa kata selamat atas apa yang diraih Timnas U23. Tiga, apalagi pemain Hong Kong sempat meminta maaf usai mereka bermain dengan tensi tinggi dan strategi sedikit kasar. Walaupun begitu, tampaknya baik pemain Hong Kong maupun pemain Timnas U23 tetap menjungiun tinggi rasa sportifitas usai pertandingan berakhir. Kendati hal itu, menurut kalian bagaimana?